19 hari pasca kepergian Wulan Mayasari, gurat duka kehilangan masih terus menghiasi wajah Opik Tombu Ati. Ya, saat kami temui di kediamannya di bilangan Cakung, Jakarta Timur, Opik secara tak sengaja mengungkapkan perasaan hatinya selepas istri tercinta Tiada. Dan inilah curahan hati musisi religi bernama lengkap Ainur Rovik Lil Firdaus secara eksklusif kepada tim kami kemarin. Mungkin ini tahun dua duka cita buat saya, tahun duka cita yang luar biasa. Kehilangan, ditinggalkan orang-orang dicintai, mereka pergi semuanya. Bahkan ada kesan kurang baik, meninggalkan luka yang mendalam. Atau meninggalkan kata-kata yang tertinggal di masyarakat tidak bagus. Tapi aku pikir ini, aku masuk tahapan. Kalau Jawa itu wirang, toko wirang. Jadi perlahan melepas kehormatan. Mungkin selama ini aku terlalu sombong menilai diriku. Jadi inilah saatnya berbenah. You are nothing. Kamu gak punya apa-apa. Ya, mungkin tahun 2018 menjadi tahun ujian terberat bagi OP. Bagaimana tidak, beberapa minggu setelah digugat cerai Dian Rosita Ningrum, istri pertamanya, Wulan Sari istri keduanya kembali ke Yang Maha Kuasa untuk selamanya. Tak hanya di tengah pusara istri keduanya yang masih basah, ia diterjang kabar miring sudah memiliki istri ketiga berinisial YM. Kata siapa saya istri ketiga? Saya istri keberapa ya? Loh, logikanya gini mas. Istri ketiga kata siapa istri ketiga? Mas Hopi kan sedang proses perceraian nih sama istri yang pertamanya. Ya kan? Yang keduanya sudah meninggal. Apa iya ada istri ketiga? Tidak ada lagi istri ketiga, benar gak mbak? Benar gak mas? Ya, gak apa-apa. Ada beberapa, tapi gak apa-apa. Selama kamu masih dipakai, pakai kepala aku, nah injaklah buat kamu naik. Berhenti kamu menghitung dirimu terlalu tinggi di dalam Allah. Berhenti kamu menghitung dosa-dosa orang lain, aib-aib orang lain. Pegang itu. Kalau enggak, tunggu waktunya. Kamu pasti akan dihancurkan. Tampak waspadaan ini kamu akan dihancurkan. Cukuplah, cukuplah kamu menghitung kesalahan-kesalahan kamu. Jangan melihat kesalahan orang lain. Sementara Opik tengah diuji, pasca ditinggal pergi Wulan Mayasari. Bade ujian juga tengah dirasakan aktor cantik Bollywood, Aisha Singh. Perbedaan kasta membuat cintanya dengan si ganteng Misal Raheja, berujung dilema. Akankah kekuatan cinta mereka kalah karena status sosial dan kasta? Saksikan drama percintaan Ish Karang Savit. Mulai sering depan hanya di MNCTV. Sebuah kisah perjalanan gadis muda cantik yang harus menyerah pada keinginan dunia ini untuk menjalani kehidupan tanpa hiasan. Aku sudah berkelana ke mana-mana dan kini aku menemukan tambatan hati dan menetapkan hati di sini. Ish Karang Savit di MNCTV. Terima kasih telah menonton!